Bismillah, halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dengan singkat cara membuat animasi teks atau huruf melenting seperti yang teman-teman lihat di preview ini. Oke, saya akan contohkan di sini ya. Saya duplikat dahulu slide ini. Ini saya akan hapus dahulu animasi dari teks ini. Saya akan perlihatkan dari awal ya. Baik, sekarang saya akan memberikan animasi pada teks ini. Di menu animation, pilih animasi fly-in. Di sini teman-teman bisa memilih opsi-opsi terkait animasi yang dipilih. Di sini ada from top, artinya objeknya muncul dari atas, from right, dan banyak lainnya ya. Di sini saya memilih from bottom. Oke, sekarang buka animation pane. Kita akan memberikan efek melenting ya pada setiap hurufnya. Masuk ke efek option, klik dua kali aja pada animasinya. Oke, berikan nilai pada bounce end-nya. Berikan sekitar 80% dari durasinya. Tidak kira seperti itu ya. Kemudian timing. Di sini pilih after preface, agar animasinya dieksekusi setelah animasi logo selesai. Durasinya kita berikan 2 detik aja. Oke. Oh, belum ya. Kita belum set agar animasinya dijalankan berhuruf. Di efek ya. Dan di sini pilih by letter. Lalu oke. Sekarang kita mempunyai animasi huruf yang memantul. Di sini teman-teman bisa mengatur delay antara huruf saat ditampilkan ya. Semakin besar nilainya, maka akan semakin cepat. Untuk objek ini kita juga akan memberikan animasi dengan efek melenting. Berikan animasi fly in. Buka lagi efek option. Bounce end-nya berikan nilai sekitar 80% dari durasinya ya. Di sini after preface. Durasinya 1,5 detik aja ya. Lalu oke. Oke guys, cukup sekian tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamakita pada salamak. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.